Setelah sempat vakum setahun, tradisi siraman dan wisuda seniman langgeng tayub kembali digelar di lokasi wisata pemandian Berkti Harjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Berbeda dengan konsep sebelumnya, pelaksanaan wisuda dan siraman dipisah sehingga menghilangkan kesan sakral dari ritual tahunan tersebut. Wisuda penari langgeng tayub kali ini diikuti sebanyak sembilan gadis cantik. Mereka resmi dinobatkan sebagai penari langgeng tayub atau biasa disebut warang gono. Selanjutnya mereka berhak mengisi pagelaran seni tradisional secara terbuka di tengah kehidupan masyarakat. Setelah di wisuda, sembilan penari baru dini bergabung dengan seniman langgeng tayub lainnya. Mereka diarak menyusuri jalan desa menuju sendang Widodaren untuk melakukan ritual siraman. Diawali dengan tabur bunga, seluruh seniman baik penari maupun pengerawit ikut masuk sendang. Mereka bergantian membasuh muka, tangan dan kaki menggunakan air sumur keramat yang berada tepat di pinggir sendang. Ritual ini merupakan sarana untuk mensucikan diri. Hal ini dilakukan untuk melestarikan tradisi dan budaya. Diharapkan ke depan, seniman tradisional sukses dan mendapat banyak tawaran pentas. Diharapkan ke depan, biar semakin sukses, semakin tenar gitu. Ini sudah berapa kali ikut siraman? Sudah 5 kali. Tiap tahun ya? Sudah disindir sudah berapa tahun? Sudah 15 tahun. Siraman ini diikuti sebanyak 85 penari langgeng tayuk, 45 pengrawit, dan 45 pramugari atau pembawa acara. Keberadaan seniman tradisional ini merupakan aset daerah yang perlu dikembangkan, sehingga pemerintah daerah merasa perlu memberi perhatian lebih. Ini adalah kita akan punya potensi budaya yaitu paranggono yang sudah terkenal di provinsi maupun nasional, karena ini sudah kita kirim ke Jakarta juga, ke taman ini. Dan ini untuk memberikan bekal kaitannya dengan dasar baik itu tentang pendidikan paranggono, termasuk juga bagaimana adab sopan santonya, sehingga dengan sudah ini diharapkan nanti dia sudah siap untuk melaksanakan kegiatannya, yaitu kaitannya dengan hiburan-hiburan di masyarakat. Kesenian langgeng tayuk merupakan salah satu aset budaya lokal Kabupaten Tuban. Namun pada era serba modern sekarang, hiburan rakyat ini tergeser kesenian modern seperti orkes dangdut.